Kementerian Sosial membuka 8 dapur umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, salah satunya dibuka di gedung Konvensi Taman Makam Kalibatai Jakarta Selatan. Dapur umum yang beroperasi selama 24 jam dengan memproduksi 20 ribu nasi boks per hari tersebut melibatkan 250 tagana dan pelopor perdamaian dari Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Menu makanan telah diperhitungkan dapat memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu terdiri dari nasi, daging, telur rebus, sayur, buah, dan satu botol air mineral. Sasaran distribusi nasi boks antara lain tenaga kesehatan, petugas PPKM yang sedang bertugas di area penyekatan jalur jalan penghubung DKI Jakarta dengan wilayah sekitarnya, penerima manfaat yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial, petugas pemakaman dan warga terdampak seperti kuli sindang, ojek online, dan pemulung. Usai menerima nasi boks, kuli cangkul sindang yang sudah puluhan tahun manggal di trotoar Taman Makam Kalibata, sangat berterima kasih dan berharap program nasi boks ini bisa berlanjut sampai pandemi COVID-19 ini terakhir. Sementara Aibda Suharsono yang merupakan anggota kepolisian sektor Pasar Rebu yang sedang bertugas di area penyekatan di Jalan Raya Bugur, depan Panasonic Pasar Rebu Jakarta Timur mengatakan bahwa penyekatan dilakukan selama 24 jam dengan melibatkan kurang lebih 150 personil. Ia mengingatkan dengan adanya suplai makanan dari Kemen Sos dapat menjaga nutrisi dan imun bertugas. Wah itu sangat membantu sekali untuk petugas-petugas empat pilar yang ada di sini. Mengingat untuk menambah daya imun dari petugas yang di lapangan, mengingat Guinness dari jam 6 pagi sampai jam 22 malam, 26 malam sampai jam 6 pagi.